Penyematan Pangkat Jenderal Kehormatan Kebenar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkobohukam Hadi Jahyanto pun memberikan penjelasan terkait pemberian pangkat tersebut. Hadi menyebut pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo sudah sesuai prosedur. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi di Kantor Pusat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu 28 Februari 2024. Menurut X-Panglima TNI itu, pengaluh gerahan pangkat bukan baru kali ini disematkan kepada Prabowo. Sebelumnya, Menahan juga pernah mendapatkan bintang yuda atau bintang tertinggi di TNI. Dikutin dari tribunews.com, bintang yuda itu diberikan pada tahun 2022 lalu. Diketahui penyempatan pangkat Jenderal Kehormatan ini dilakukan pada acara rapim TNI Polri di Mabes TNI, Cilangkar, Jakarta pada Rabu 28 Februari. Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP, Paijen TNI, TB Hassanuddin turut merespon soal pengaluh gerahan pangkat kehormatan Presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan. Menurutnya, saat ini tak ada istilah pangkat Jenderal Kehormatan lagi dalam militer. Maka dari itu, TB Hassanuddin memandang penyempatan Jenderal Kehormatan itu seperti kembali ke era Orde Paru. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!